Saya berada di area UMKM Rengginan, Bu Yatin, di Desa Wisata, Wanurjo. Ini ada pengunjung. Selamat siang, Mas Kuru. Dari mana ini? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Ciamai bukan? Bukan. Oh, Bandung Kota ya. Tempoh hari Wali Kota Bandung juga hadir di Borobudur. Ini fan trip dengan VW Safari, kesan-kesan bagaimana? Asik, asik ya? Asik banget sih. Iya, iya. Orangnya menyenangkan. Oh, iya. Ini bersama keluarga ya? Bersama keluarga mengenal, mengenal sini khas. Iya, iya. Datang kemarin mungkin? Datang dari hari, apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu? Stay-in-nya di mana? Stay-in di Borobudur. Oh, di Yogyakarta. Selamat datang di kawasan Borobudur ya. Dan sekarang ini Anda berada di UMKM Rengginan, Bu Yatin. Nah, dan inilah cara pembuatannya. Nah, silakan dilihat. Ya, ini juga datang dari Bandung ya. Dari Solo. Oh, dari Solo. Oh, beda. Beda rombongan. Oh, iya. Tadi ada dua unit VW. Ini yang dari Bandung. Bandung. Bandung dikenal sebagai kota Kembang. Dan wali kota Bandung sekarang ini, wali kota Bandung belum ada penggantinya. Dan dia dapat saya ini tour leader. Apakah Fairbrook? Bawa tamu dari mana? Ini rombongan dari Solo. Dari Solo. Ada berapa unit? Dua unit kayaknya, ya? Dua unit. Kalau ada pesan-pesan untuk warga masyarakat luas untuk mengajak ke Borobudur apa kira-kira? Nah, kalau mau datang ke Borobudur itu kita punya banyak sekali UMKM yang harus dikunjungi. Salah satunya adalah Rengginan ini ya. Rengginan Bu Yatin ini sangat legendaris. Jadi, belum lengkap rasanya kalau datang ke Borobudur, baru mampir ke tempatnya Bu Yatin di desa wisatah Wanurjo. Desanya tinggal wetan ya? Ya, tinggal wetan. Dusunnya, desanya desa wisatah Wanurjo. Oke, terima kasih, bro. Siap, pogo. Nah, guys, itu saja liputan singkat dari UMKM Rengginan Bu Yatin. Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Borobudur. Salam pariwisata berkelanjut dan berwisata tetap beretika. Ini kuat banget, ya? Saya belum tahu namanya apa ini. Rengginan. Oh, itu anu camilan. Ya, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!